yaaah karena orang udah mati guys silahkan racun di ruangannya langsung saja kita pencet yang asalnya kan iya lo gua semprot lo mampus sepel banget gua sama raptor emang tengio gitu lo ngagetinnya udah good morning man lo tau apa ini orang ngebunuh hari gua gua bingung kenapa kayak gua gak tau ada apa dibalik misteri gaming channel tapi semua gaming channel youtube yang luar tapi sekarang juga yang indonesia banyak banget coy itu bener2 bikin gua kayak hipnotis men kalo gua pikirin lagi gaming channel itu apaan sih men ini video 45 menit lo bisa liat video 45 menit cuma ngeliatin orang walteru main game dan dia mendinokrisis men si orang kurang ajar ini melinokrisis men gua kangen banget sama game ini dan dia mainin dan gua gak tau kenapa selalu ke hipnotis gua buka channel dia gua liat dia main dan gua ngeliatin aja padahal gua kayak mikir men ini apaan sih orang main game doang kan gitu dan gua juga dulu sempet pengen niat yang gue bikin gaming channel cuma gua gak ada waktu banget tapi gua gak tau ada misteri apa dibalik gaming channel kayak lo bakal tripnotis men gua gak tau, gua bakal kayak kegantung kayaknya nyangkut gua di gaming channel terus cuma ngeliatin dia main dan beberapa, gua juga baru cek juga nyatanya ternyata beberapa sepuluh youtuber, eh gua gak tau ya itu sepuluh besar di youtuber yang subscriber terbanyak atau apa ya gua lupa, itu salah sepuluh kebanyakan orang dari gaming channel dan banyak banget main gaming channel di Indonesia enggak sih, gua cuma tau beberapa ya mungkin kalo ada yang gua belum tau mungkin lo bisa komen di bawah kali kalo ada yang gua belum tau tapi yang pasti, yang game-nya Show Indo Tara Art Game abis itu yang Arab si Arab tuh, apa namanya si Arab tuh namanya gaming channelnya tuh Reza Octavian dan... semuanya oke-oke, kocak-kocak banget dan itu ngebikin orang nyangkut tuh di channelnya dia dan gua gak tau masih ada apa ada dibalik misteri gaming channel yang ngebikin kayak itu hal kayak gak penting ya jadi gua nontonin like a main game, tapi kayak lucu gua masih inget, gua masih inget tadi jaman-jaman gua kecil dulu kalo ada temen gua kayak pasti lu masih inget kayak jaman kecil dimana lu masih punya tetangga dan lu di sekitar tetangga lu kayak ada lu pada main bareng gitu ke rumah siapa, ke rumah siapa ntar pasti lu main bareng ke rumah orang yang tetangga lu dimana temennya lebih tua gitu dan dia pasti main game yang lu cuma bisa ngeliatin doang gitu dan lu juga nyangkut men dari dulu tuh ngeliatin orang main game tuh sebenernya seru juga good job Gamasho Indo men lu keren banget, gua suka banget video lu tapi lu gak bisa merusak pagi gua men gua mau ke gym fuck you Gamasho lu lupa men tetep terus terus men Gamasho Indo dan jangan berhenti di no crisisnya gua bakal main nonton terus men video lu oke gym is empty dan gua sendiri di gym dan ini enak banget men you sure? berat gua 80 men fuck! berat gua 80 men dari 72 yang kedua let's gua harus berikin lagi ini berat nih gak bisa kayak gini terus gak bisa kayak gini terus men shit gua kesel banget so gua kesel banget kesel banget bye nah 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 ini ya ini ini parah, seneng banget buku suara gak men, siapa yang gini lagi parah akhirnya, buku seneng banget, buku seneng banget ayo kita, let's start this day ini juga salah satu hal yang bener-bener gue benci men antri beli bensin men antri beli bensin, parah lo liat panasnya kayak apa dan gue, para pemotor-pemotor jalanan ke Satria Jakarta di men, ini gue kayak dipanggang, lo tau gak dipanggang lo tau gak dipanggang, lo tau gak dipanggang, panas banget, parah banget gue bukan karena takutnya, tapi perasaannya kayak dipanggang panasnya, panas banget, panasnya men dan iya, untuk motor ini dia yang gue cuci juga naik motor, gue denger kalau mau beli premium harus dulu berantri kayak gini dulu pertama masih boleh beli disana, bareng mobil sekarang pertama gak boleh bareng mobil main laborasi kayak gini naik motor men, sebibat kalau beli premium oke lah, harus kayak gini karena premium kan subsidi, tapi kalau ini men maksudnya gak bisa men, harus berantri maksudnya gak bisa digabung sama tempat mobil karena disitu udah banyak plat plat buat premium sih, pertama ada daww ada hidup ada indonesia siat ngomong gue bici batin nih 6 6 màu 3 ga 4 makan pake mikas ternyata ternyata maka Kedua hari betul-betul gue disini lagi coi kebang ACBC sih sebenernya gue yang harus gue urusin disini Ya men finally atrel, udah berapa tahun gue ga makan satu men Cotok men, cotok 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 Tangan banget mulai cotok Men, ini panasnya bener parah banget gue ga ngerti lagi Ini jalanan bener parah, gila banget Gue rasanya gue bingung, gue rasanya pengen banget pake baju yang kayak tank top gitu di dalem Maksudnya pake jaket Terus jadi kalo kemana-mana gue pake tank top itu terus Pas udah nyampe ke satu tempatnya baru gue pake kemejanya Kalo ga anjir ini keringetan semua men, barut itu Kemeja gue udah basah kuyup kayak gini, panasnya parah banget kalo naik motor Dan iya gue baru nyampe ke depan satu lagi Dan gue udah lulusan lagi gedungin lagi men disini Ya gue udah kemana nih, gedung gue kayak gini-gini aja sih Tapi yaudahlah Ayo kita jalanin aja men Ayo kita jalanin aja Dan gue semalam nonton kayak Ini dari Casey Neistat juga di vlognya dia Dia kayak bilang Satu cara keluar dari kebuntuan, misalnya kebuntuan apapun Lo ga bingung mau ngelakuin apa Jangan pernah Lo harus nyibukin diri lo Kalo lo udah nyibukin diri lo, lo ada suatu aktivitas Dari aktivitas itu lo bakal ketemu jalan, gimana pun itu juga Dan itu gue Gila men Casey Neistat Lo harus liat cek videonya Casey Neistat Hahaha Hahaha WOOOOO Men I got a money in my heart Woo money And Gue kayaknya mau mandi duit men WOOOOO 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 Gue mandi duit men Gua mandi duit men Gua mandi duit men Hiii Nanti ya link komen bilang pamer atau ga Hehehe Hehehehe Kocoknya Bukannya lo yang buat bikin makin kocoknya Tidak tau orang kocoknya Biar seru-seruan aja Sleep with money Gua Manitim banget kok Hehehe Hehehe I'm sleep with money I'm sleep with money 20 biji doang Ini sekarang Lo liat 20 juta Sebanyak ini Dan ini bukan duit gue men Ini kayak Buat Buat bayar-bayar banyak hal yang harus dibayar Buat kerjaan ini dan Yeh Oke gue baresin dulu lagi men Gimana? Ada tingpong ya tuh men Bawa po Gue ga mau liat po Anjir men Iya gue jadi lagi Sekali lagi sama Dipo lagi ngomongin kayak Tentang Australia gitu kan Dan dia cerita Dan namanya YHA Gue ga tau apaan Jadi itu kayak cottage atau villa gitu Buat sewa Itu diberikan oleh Pemerintah Australia Oh swasta Gatau ya Iya Jadi disitu kayak ada Tempat Cottage Jadi dia bisa Kita bisa liat mapnya Map tempat YHA itu Terus cottage itu dimana Lo bisa nyewa Berapa sih permalamnya itu po 35 25 25 Per person Per person Anjir Men rame-rame Sekamarnya berlapan Serubat itu pasti serubat Terus ketemu orang-orang random Bo Astagfirullahaladzim ya Allah Itu cita-cita gue men Terus Sharing semuanya men Lo sharing semuanya Dari Po 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 Udah lah Cukup po Gue sedih banget Hidup gue Gue udah 5-4 tahun belum jalan Aduh Di bawah nih dapur ya Gede banget Dan abis itu Kitchennya masing-masing Jadi abadi banyak banget Stove-stove nya banyak banget Dan lo masak Dari kulkasnya sama Lo beli di luar Langsung disitu Terus rame-rame ketemu orang-orang baru Iya Abis lo masak Lo berapa orang saat itu? Indonesia semua lo? Tidak Waktu itu gue lagi yang gue bilang sama lo Oh iya Gue ngambung-ngambung disitu Men anjir banget men Gila men Sumpah gue jangan sampe Sebelum umur gue 30 deh Seenggaknya gue bisa traveling Seenggaknya gue pengen Ajar-ajar yang aneh-aneh Gue pengen ketemu random people Gue pengen belajar tentang kehidupan lo Sama orang-orang men Serius Ya men gue masuk disini men Gila udah malem juga Shit Ya dan gue ngobrol-ngobrol disini men sama Dipo Dipo ini temen istri gue Rifki temen siapa gue Terus ada Randy Temennya mereka berdua Sebenernya parah banget men Gue udah capek banget Dan sekarang temen gue Daniel sama Arda ngajakin gue keluar Daniel Gue udah lama juga gak ketemu Daniel dan Ya man, gue inget Gue udah cape banget sebenernya besok pagi, gue harus keluar pagi tapi Sekarang gue mikir kayak Gue selalu inget kata-katanya sama weather moon Ada orang nanya anak kecil Duit atau fame Atau apapun itu, family number one Karena ini temen-temen baik gue Ya gue gak apa-apa, oke Let's have fun tonight Ya man, ini di Arda men Sama Daniel Gue lagi udah main Daniel lalu ini Gue, iya gue inget capta Mayweather aja men It's not about money, it's not about fame It's about family Gimana bro? Yeah, where's the joy? Ya man, akhirnya gue masih sampe juga disini Lo tau disini dimana? Ini kayak tempat chill untuk orang-orang naik motor cuy Lo liat Ini di bawah kolong Semanggi Ini cuma tersemanggi di bawah kolongnya men Gue sering banget liat tersini Tapi gue kayak Penasaran banget sama tempat ini Kayak tempat untuk orang-orang chill Anak naik-orang naik motor men Kayak Gue penasaran banget men Nyoba tempat ini Kayak asik aja Gue sering banget sama tempat ini Tapi belum pernah nyobain Aku akan hubungi ini Kökoyaan Kayak asik aja g